assalamualaikum sahabat obatin bagaimana keadaan kalian hari ini kami doakan semoga sehat selalu selamat datang kembali di channel obatin sawamu channel pertanian yang membahas tentang dunia pertanian biasanya yang sering terjadi pada daun padi menguning ini karena jamur tetapi dalam pasur yang lain atau kasus-kasus tertentu ternyata yang mempengaruhi daun padi bisa menjadi kuning itu banyak hal sahabat obatin semuanya pada video kali ini kita akan membahas tentang daun padi menguning daun padi yang menguning ini mengakibatkan pertumbuhan tanaman padi tidak bisa maksimal jika terjadi pada fase pertumbuhan tentu sangat mengganggu pertumbuhan terutama dalam hal anakan padi dan jika terjadi di fase pengisian bulir maka mengakibatkan bulir padi tidak bisa mengisi sampai pangkal yang akhirnya kedua hal tersebut dapat mempengaruhi hasil panen hal ini biasanya terjadi karena salah dalam menangani daun padi menguning untuk menangani daun padi menguning ini perlu pengamatan yang jeli kenalin dulu ke jalannya dan juga nanti agar tepat dalam pengendaliannya yuk kita bahas apa sih sebenarnya dan juga apa sih obatnya untuk menangani daun padi menguning ini sebelum mulai sebelum mulai kita intro dulu ya yang pertama yaitu daun padi menguning akibat dari serangan camur penyakit ini biasanya disebut dengan belas penyakit berjak daun pada tanaman padi yang disebabkan oleh cendawan camur ini mendapat menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi mulai dari persemayan sampai menjelang panen penjalannya mendapat diamati jika terlihat adanya berjak pada daun malai batang dan juga bulir padi berjak pada daun berbentuk belah ketupat atau lonjong pada bagian tepi berjak berwarna kecoklatan dan pada bagian tengah berjak berwarna abu-abu ataupun putih serangan pada malai terlihat jika ada tangkai malai yang membosuk berjalan yang terjadi pada malai biasanya disebut juga dengan putih leher atau potong leher yang kedua yaitu daun padi menguning akibat serangan bakteri bakteri ini bisa menyerang pada fase vegetatif maupun fase generatif serangan ini dikenal dengan penyakit kreset apabila serangan bakteri terjadi pada fase generatif tanaman padi selanjutnya disebut hawar daun penyakit ini biasanya menyerang tanaman padi pada musim hujan ataupun musim kemarau basah penjalannya serangan penyakit ini pada daun yaitu kerusakan daun biasanya dimulai dari pinggir bagian ujung berupa garis, melepuh dan selanjutnya meluas dengan pinggiran yang bergelombang dalam beberapa hari daun menjadi kuning pada luka yang parah daun berwarna putih keapu-apuan daun tanaman yang rusak akan mengakibatkan proses fotosintesis yang tidak maksimal jika fotosintesis tidak maksimal akibatnya akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman padi untuk mengendalikan kedua penyakit ini yaitu jamur dan juga bakteri bisa menggunakan pupur California atau bisa juga menggunakan air rendaman lengkuas silakan sahabat obatim memilih yang menurut anda murah dan juga mudah yang ketiga yaitu daun padi mengunggung ini disebabkan karena kekurangan nutrisi secara umum padi dalam memasuki masa generatif maka membutuhkan nutrisi yang bahkan 2-3 kali lipat dari masa pertumbuhan karena untuk pembentukan organ generatif membutuhkan energi 2-3 kali lipat dibanding dengan pembentukan organ-organ vegetatif secara yang terlihat pucu daun padi mengguning meski pada akhirnya akan kembali pulih dan normal hal ini terjadi setelah melewati masa reproduksi tanda mengguning paling banyak pada daun paling bawah atau paling tua hal ini terjadi akibat kekurangan nutrisi terutama kalsium untuk mengatasinya amatilah daun padi anda pada saat memasuki masa generatif jika pucu daun yang tua memulai mengguning tebarkan kapur pertanian atau dolomit secara mata pada lahan dengan kandungan kalsium dan magnesium pada dolomit atau kapur pertanian bisa membantu mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tanaman padi yang keempat yang biasa dialami di masa pertumbuhan yaitu daun padi mengguning akibat tanah asam atau biasanya disebut dengan padi asam-asaman asam-asaman adalah suatu kejala di mana daun padi mengguning kemerahan diawali dari ujung menjalar ke pangkal daun tak lama kemudian mengering dan pertumbuhannya macet ketika tanaman dicabut akarnya tampak berwarna coklat seperti warna besi berkarat mudah mengelupas dan sebagian membusuk jika terlambat ditangani dengan baik pertumbuhan padi nantinya akan terhenti anakan tidak terbentuk dan bisa berujung pada kegagalan panen asam-asaman ini terjadi karena kondisi pihalan menurun dan biasanya disebabkan oleh adanya proses dekomposisi bahan organik yang belum selesai untuk mengatasi kondisi tanah padi asam-asaman yang pertama harus dilakukan yaitu digosrok dan juga mengeringkan lahan untuk mempercepat pihal naik tembarkan kompos atau bisa juga menggunakan dolomit yang kelima daun padi mengunung ini bisa juga diakibatkan karena keracunan pesticida ataupun herbicida pemakaian pesticida yang berlebihan juga bisa mengakibatkan kerusakan pada daun padi akibatnya daun padi menjadi kuning karena jaringan tanaman berusak hal ini juga bisa terjadi pada pemakaian herbicida yang berlebihan untuk mengatasi padi yang keracunan ini tentunya hentikan pemakaian pesticida dan juga herbicida tambahkan segaran nutrisi berupa kompos dan pupuk organik cair agar tanaman padi tetap bisa tumbuh dan juga tumbuh daun yang baru mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan semoga video ini bermanfaat untuk para petani semuanya dan insya Allah kedepannya saya akan terus memberikan informasi menarik lagi di dunia pertanian khususnya tanaman padi jika video ini bermanfaat silahkan saya watomati klik tombol subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih bersenang lagi dalam memberikan informasi yang menarik seputar dunia pertanian khususnya tanaman padi sekian dulu video dari saya saya David dari channel obat insya Allahmu pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati